Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya-jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya menjawab. Berisikan kumpulan tanya-jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, tugas, dan ringkas. Dengan orang yang tidak sekufu, namun agamanya sudah baik. Yang menjadi tidak sekufu adalah dalam hal pekerjaan, pendidikan, dan ekonomi. Apakah ini tidak akan menjadi masalah kedepannya Buya? Karena yang perempuan masih banyak ragu. Mohon pencerahnya Buya, terima kasih. Kufu itu adalah haknya seorang wanita untuk dipertahankan. Seperti kufu, paling penting adalah kufu dalam agama. Kemudian dalam pekerjaan tahu ditanyakan. Profesi ada kufu. Wanita hendaknya menjaga kafaahnya tersebut demi menjaga kelestariannya di masa yang akan datang. Jadi kalau bicara kafaah itu adalah dari pihak wanita. Wanita yang punya kafaah tinggi, bolehlah dia dengan kafaah yang rendah. Misalnya, ekonomi tinggi dengan menikah dengan orang fakir. Atau profesinya dia, seorang bos apa menikah dengan seorang laki-laki pegawai apa itu. Bagaimana? Jawabannya adalah, kafaah dalam Islam itu disepakati. Kafaah itu adalah untuk menjaga kelestarian. Itu haknya seorang wanita. Kalau wanita itu menggugurkannya dan tidak menuntutnya, sah. Misalnya, saya memang orang paling kaya di negeri ini. Melimpah. Saya akan menikah dengan itu orang yang bekerja di kebun sana. Saya lihat dia sangat jujur, sangat baik. Setiap saya lewat di kebun, kok dia sholat dan ini. Dan dia menjaga pandangannya. Dia terpesona dengan kesolehan laki-laki. Menikah. Tidak kufu, tapi dia menggugurkan. Sah. Hanya catatannya, selagi seorang wanita berani menggugurkan, jangan diungkit nanti. Karena menggugurkan itu artinya dia menerima bosannya yang akan menikahnya di bawahnya dia. Secara kafaah, secara ekonomi dan sebagainya. Dan kalau wanita dengan keteduhannya, ketawal doanya dengan kasih sayang semacam itu ya. Yang tidak ada masalah, yang repot adalah kesombongan. Lalu ngungkit, kamu laki-laki tidak berguna, kerjaan tidak ada, fakir duit, gajimu tidak ada 10% dari saya. Nah ini, itu tidak benar. Jadi kalau seorang wanita, boleh-boleh saja dia menjatuhkan, menggugurkan kafaahkannya. Dia mungkin kaya menikah dengan orang fakir. Dan banyak kisah semacam itu. Karena mungkin wanita itu cerdas. Saya hanya memerlukan seorang yang soleh saja. Saya tidak perlu kekayaannya kok, saya sudah kaya. Maka bentuk kecerdasan juga sebetulnya bagi wanita tersebut. Saya hanya ingin seorang suami yang menyertai ku terus menemen ku sampai kemanapun. Sehingga jangan sampai dia punya kerjaan. Karena saya sebagai wanita terlalu sibuk. Kalau sampai suamiku sibuk seperti saya, kapan aku bertemu dengannya? Maka aku sudah bercita-cita. Pengen suami yang hanya nemeniku dari sopir pribadi, sampai nanti nyuapin pribadi kalau perlu. Ini wanita cerdas. Wanita karir ini jarang cerdas rumahnya. Wanita karir kaya raya. Dia pengen menikah dengan laki-laki kaya raya kayak dia juga. Akhirnya apa? Hari ini suaminya rapat di Australia, besok ke Jepang. Dianya tidak tahu kemana. Kementerian suaminya, padahal orang kaya raya. Duit yang banyak. Ketemu suaminya seminggu sekali. Itu juga capek sekali. Ya tidak cerdas. Artinya, sah. Seorang wanita yang mungkin profesinya lebih bagus, lalu dia menjatuhkan haknya, lalu dia menikah dengan wanita yang laki-laki yang di bawahnya, tapi dengan catatannya. Jangan muncul kesombonganmu suatu ketika nanti. Karena adanya kafah di dalam Islam itu adalah untuk menjaga wanita itu, agar jangan sampai kekayaannya itu yudhiha. Menjadikan dia membangkang. Kadang-kadang kekayaannya menjadikan dia membangkang kepada suaminya. Menantang kepada suaminya. Seperti itu. Jadi maksudnya, Anda sendiri yang menjalankannya. Kalau memang Anda merasa yakin bahwasannya, kesolehannya dia sudah sangat cukup bagi Anda. Bahwasannya masalah harta okelah. Harta saya pun dimakan juga tidak apa-apa. Kan lumayan saya dapat pahala untuk suami saya. Kalau Anda punya keyakinan sepanjang itu boleh. Tapi ingat, jangan sampai setelah itu muncul kesombongan, lalu merendahkan suara. Suami wallahu a'lam bisawab.